assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kipasangin miyaku remote ditekan tombolnya gak mau hidup jadi ini kondisinya mati total ini kabel colokannya sudah dipotong jadi kita coba menggunakan kabel colokan penggantinya, ini kita pakai jepit buaya supaya lebih mudah di jepit disini ini kabel biru kabel netral dari kabel PLN nah ini yang satunya kabel coklat ya, untuk kabel setrum, oke setelah kita jepit seperti ini coba kita colokin selanjutnya coba kita tekan tombol on atau speed speed 123 gak mau hidup ini timer, jadi tombol onnya kalau ditekan gak mau hidup apalagi yang lain ya, tombol onnya aja gak mau hidup jadi ini mati total coba kita ukur apakah tegangan dari PLN sudah masuk kita ukur di jepit buaya tadi ya yang menjepit di kabel ke biru dan coklat tadi tegangannya ada 230an ya 220 volt AC oke, sudah masuk tapi gak mau hidup jadi ini kita pisahkan dulu ya ini karena penyebabnya setelah bunyi beleduk terus mati kata yang bunyinya seperti itu mati total abis bunyi beleduk tau yang meleduk apanya jadi ini kita coba pisahkan antara dinamo dan modulnya jadi kita coba ukur satu persatu kita ukur dinamonya dulu apakah dinamonya masih bagus kemudian baru kita ukur atau kita tes modulnya ini kita lepaskan dulu saja semuanya kabel-kabelnya kita potong saja biar cepat oke kita potong selanjutnya setelah kita potong kita ukur atau kita coba dinamonya ini dinamonya kabelnya ada pink ada merah ada biru kita kupas semua ada abu-abu juga untuk warna kabel netralnya yaitu yang warna biru nah ini dia ini dinamonya pasangin Miyako yang masih original belum diganti ini kabel netralnya warna biru jadi kita pasang jepitnya di warna biru terus ke satu lagi ke sebitiga langsung warna merah sebitiga ini kalau gak hidup berarti yang satu dua pasti gak bakalan muter ya kita coba dulu kita paskan dinamonya supaya kelihatan ya oke kita coba colokin colokin kita pastikan kabelnya gak saling beradu ya ternyata gak berputar juga gak bergetar gak mendengung juga jadi kalau sebitiga saja gak mau berputar sudah pasti satu dua gak bakalan bisa berputar ya ini kita pastikan saja coba kita tes ini sebit dua warna kabelnya pink jadi sudah bisa dipastikan dinamonya juga mati jadi penyebab modulnya sampai mati kemungkinan karena dinamonya yang konslet juga selanjutnya kita coba perbaiki modulnya kita mulai dari skring ini skringnya ada disini skring kaca kita coba ukur menggunakan buzzer atau bunyi kalau kita tempelkan jarumnya kalau dia gak bunyi berarti putus skringnya gak bunyi seharusnya dia bunyi seperti ini tapi ini gak bunyi jadi skringnya putus tapi untuk skringnya sendiri kalau langsung kita ganti barangkali ada komponen lain yang konslet bisa menyebabkan skringnya putus lagi jadi kita harus cek lagi terutama di dioda dioda atau dioda zener nah ini dioda zener kemudian kadang-kadang juga ic tapi jarang sekali terjadi atau transistor atau triak nah ini dia triak ini oke selanjutnya coba langsung saja kita ukur satu persatu apakah ada yang konslet atau enggak jadi kita pakai pengukuran di skala bunyi atau buzzer juga bisa ya atau ohm yang rendah ternyata gak ada yang konslet untuk diodanya diodanya ada dua ini dioda penyearah dari arus AC dirubah sama dia menjadi arus DC kita balik jarumnya jadi gak ada yang konslet dua-duanya bagus oke sudah yakin selanjutnya coba kita ukur dioda zener kadang-kadang dioda zener ini putus eh konslet kadang-kadang tetapi ini enggak untuk meyakinkan kita coba balik jarumnya oke bagus jadi dioda zener juga bagus selanjutnya ada transistor disini coba kita ukur kita balik PCB-nya kita ukur dari bawah ya kita ukur menggunakan masih menggunakan skala buzzer atau ohm yang rendah atau pengukuran dioda ternyata bagus jadi ini kemungkinan hanya putus screen-nya saja jadi coba kita ganti dulu dengan sehelai atau serabut kabel untuk mengganti segeringnya dulu kita kasih satu helai saja supaya kalau masih ada yang shot dia langsung putus enggak menyebabkan kerusakan yang lebih parah oke kita langsung tes kita jepitkan jepit buayanya disini terus kita colokin terus kita tekan tombol on speed oke ternyata enggak ada masalah selain hanya screen-nya putus yang mana kemungkinan diakit diakitkan oleh dinamo yang konslet sampai dinamonya juga putus oke jadi cukup sekian dulu semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menang seestinya A нов disini ben enggak ben 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 ben